Laga Lanjutan Fortuna League FK Seneka dikabarkan akan menghadapi lawan berat sekaligus perai 2 kali juara Fortuna League yaitu FK Trensin Dimana tentunya FK Seneka juga akan berusaha untuk menjaga tren positif mereka Sedikit informasi bahwa Trensin sendiri kini berada di kelas main keempat Fortuna League Dekat jumlah poin yang sama dengan FK Seneka yaitu 12 poin Akan tetapi karena unggul dalam produktivitas gol dalam pertandingan kali ini Trensin tentunya lebih diunggulkan ketimbang FK Seneka Sebab FK Seneka masih belum berhasil menemukan jalur permainan mereka Selain itu menurut informasi yang kami rangkum disana FK Trensin juga ternyata memiliki seorang striker yang sangat berbahaya Yaitu Jakub Kadak yang saat ini telah berhasil menyumbangkan 5 golnya bagi klub Trensin sendiri Bahkan pemain yang berusia 20 tahun ini ternyata juga merupakan striker andalan tim nasional Slovakia usia 21 Dimana kemampuannya juga tidak bisa diragukan setelah berhasil menjadi top score sementara Liga Slovakia musim ini Namun tentunya kita tidak boleh lupa bahwa di satu sisi FK Seneka masih memiliki seorang Egy Maulunna Fikri Yang telah menunjukkan kualitas permainannya dalam pertandingan debut pertamanya kala itu Melihat ketenangan Egy dalam pertandingan pertamanya kemarin Tentunya membuat kita tahu bahwa kemampuan Egy yang kini semakin matang Dengan pergerakan yang terlihat lebih fleksibel dalam menjalani permainan Bahkan dalam pertandingan kemarin tersebut kita bisa lihat bahwa Egy terlihat benar-benar nyaman bersama tim FK Seneka Hingga ia melakukan cukup banyak rotasi untuk menciptakan wajah baru bagi tim FK Seneka sendiri Berawal dari sayap kanan, kemudian ke tengah, lalu ke sayap kiri Bahkan Egy juga tidak segan untuk membantu pertahanan tim FK Seneka Jadi dalam pembahasan kali ini saya simpulkan bahwa pelatih FK Seneka harus kembali memberikan kesempatan kepada Egy Karena ia telah berhasil menunjukkan kualitasnya dengan menyumbangkan sebuah asis pada laga debut pertamanya kemarin saat FK Seneka melawan Pohroni Jadi bagaimana menurut kalian tentang perkembangan Egy bersama FK Seneka kali ini? Apakah menurut kalian Egy harus kembali bermain pada saat FK Seneka menghadapi tren scene besok? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Tolong bantu subscribe agar kami lebih semangat dalam update perkembangan talenta-talenta muda Indonesia saat ini yang berjuang meraih kesuksesan di luar negeri Terima kasih dan sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya